Nah coba sekarang, sudah ada kaya yang tersambung? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan Mbak siapa di mana nih Mbak? Dengan hamba Allah. Tapi hamba Allah mukanya kelihatan, tetangganya yang nonton tawa ini sih ini. Gimana Mbak, mau curhat apa? Jadi gini, Mbak Ustadz, saya kan sudah berumur 30 tahun. Sudah mau berumur 30 tahun apa sudah masuk? Sudah? Menginjak 30 tahun. Oh, menginjak. Nanti kalau misalnya ini menduduki ya 30 tahun. Setelah diinjak diduduki. Terus Mbak, iya Mbak? Saya bekerja di bagian pemerintahan. Oke, ya. Dan itu saya akan dijodohkan dengan pria yang serius menikahi saya. Tapi pria ini memiliki kekurangan dalam penglihatan. Begitu terbelakang pekerjaannya sebagai tukang jahit. Jadi, saya takut saat saya nerima pria ini hanya karena kasihan saja. Jadi, Mbak ini mau dijodohin ya? Mau dijodohin intinya gitu ya? Sama bukan orang pilihan Mbak gitu ya? Jadi, Mbak menerima hanya karena faktor kasihan saja gitu? Maksudnya ya? Dan saya takut setelah menerima itu banyak hinaan kepada saya atau calon suami saya itu. Tapi ada unsur ketakutannya kalau takutnya nanti menerima banyak hujatan dari teman-teman sekitar tentang suaminya Mbak. Dan ini bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Mbak gitu ya? Untuk menyenangkan orang tua atau bagaimana nih? Coba, sekarang yang pertama kita minta jawabannya, jangan kemana-mana Mbak, situ saja Mbak ya. Dari Habib Muhammad dulu. Gimana nih, Bip? Ini dilematis nih buat Mbaknya nih. Artinya ada, kan dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menjahit. Bisa menjahit, dia punya pekerja-pekerja lah, punya suatu kerja. Punya aktivitas. Artinya begini, yang penting punya aktivitas. Pertama, istikhoro. Ini yang jelas. Pertama, apapun pilihan kita, kita mintanya petunjuk dari Allah. Dan diajarkan apabila kita punya pilihan atau dijodohkan, kita sholat istikhoro. Sholat istikhoro. Artinya, bagaimana sholat istikhoro itu apa? Dengan mimpi, mungkin bisa dengan mimpi atau dengan keyakinan. Tapi, waktu kita sholat istikhoronya itu, betul-betul terbebas. Tidak mikirin takut dihina. Pokoknya, betul-betul berserah diri kepada Allah SWT. Sholat, ya Allah, apabila dia baik untukku dan agamaku, dekatkan. Apabila dia tidak baik untukku dan agamaku, maka jauhkan. Masya Allah, doanya dicatat tuh Mbak. Bagus tuh. Apabila dia baik untukku dan agamaku, dekatkan. Apabila dia jauh, buruk buatku dan buat agamaku, jauhkan. Seperti itu. Jadi, kita minta pilihan. Bukan jadi hawa nafsu kita bagi nanti atau dihina atau segala macam. Tidak. Apabila itu pilihan Allah SWT, pasti kedepannya akan baik dan bagus. Iya, Masya Allah. Seperti itu. Seperti Fatimah binti Qais, pernah minta sama Nabi. Minta, wahai Rasul ada namanya Abu Jaham sama yang namanya Muawiyah pengen melamar aku. Kan begitu. Maka kata Nabi SAW bukan berarti Nabi memikirkan harta, tapi kan nafkah wajib bagi seorang perempuan. Kata Rasul, kalau Muawiyah dia tidak ada kerjaannya miskin. Tapi kalau Abu Jaham dia ada kerjaannya artinya walaupun sedikit dia orang yang rajin untuk bekerja walaupun tidak kaya. Maka disuruh pilih Abu Jaham. Maka ada kerjanya Masya Allah menjadi perjayaan. Masya Allah buat jadi perempuan ini memang agak susah Mbak pilihan itu. Benar-benar kalau bisa bicara masalah bukan cuma hanya cinta juga dan omongan orang. Tapi Mbak nanti akan merasakan pernikahannya. Apakah kira-kira bisa bahagia dengan dia? Ini Ustaz Molana nih pengalamannya. Silahkan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari Habib tadi. Kalaupun sudah dilaksanakan apa yang dianjurkan oleh Habib dengan salat istihara, doanya, kemudian minta petua dari orang-orang yang punya ilmu atau pengalaman. Nah, sekarang kembali lagi kepada Mbak. Yang pertama, kalaupun menerima maka terimalah apa adanya pasangan kita. Apalagi kalau sudah agamanya sudah bagus, ada kerjaannya, ada kesungguhannya. Persoalan apa kata orang tidak akan ada habis-habisnya kalau kita mau dengarkan kata komentar orang. Tidak akan ada habis-habisnya. Jadi terimalah pasangan apa adanya. Yang kedua, kalaupun menolak, kalaupun terjadi ternyata menurut istihara saya, menurut informasi, nasihat orang-orang yang sudah tahu ilmunya, tahu pengalamannya, terus menasihat saya untuk menolaknya, maka tolaklah dengan tidak menyakiti perasaannya. Sekali lagi, tidak menyakiti perasaannya. Karena bukan kehendak dia mau seperti itu, tapi ini kan kehendak dari Allah SWT. Karena ini tidak mungkin bisa berubah, karena ini takdir. Tapi ada ketetapan Allah dalam artian, tadi kalau sifat mungkin bisa diperbaiki, tapi kalau ini memang sudah kadarnya Allah, hati-hati jangan sampai justru yang disakiti adalah Allah, karena Allah yang menciptakan. Yang ketiga, kalau tadi kalau menerima, terima padanya. Kalau menolak, jangan sakiti. Yang ketiga, ketahuilah tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi bicara masalah tentang usaha tadi malahnya juga bagus nih, tapi juga sudah bagus nih, tidak ada bicara orang yang sempurna mbak ya mbak ya. Setiap orang itu pasti punya kekurangannya. Tidak fisiknya, sifatnya, tidak sifatnya apanya yang lain-lainnya. Gitu ya mbak ya. Mbak gimana mbak, sudah tenang mbak? Sudah puas dengan jawaban guru-guru kita? Sudah mas. Iya, makasih mbaknya dari hamba Allah yang mukanya sudah kelihatan. Iya makasih ya. Assalamualaikum. Nah ini kita lanjut lagi nih, Masya Allah nih. Bib, ini saya masih penasaran nih, kalau tadi kan Ustadz Syam kan membahas tentang bicara masalah tentang ciri-ciri orang yang sudah terhapuskan dosanya. Tapi saya mau nanya, sholat bisa gak ngapusin dosa-dosa kita? Wah ini permasalahan yang besar. Masya Allah gitu. Abib kok jawabnya sambil senyum sih, Bib. Kenapa, Bib? Karena Abib udah lihat nol. Oh udah nol waktunya. Jadi kalau masalahnya yang besar gak mungkin dijawab singkat gitu ya, Bib. Jadi jawabnya setelah yang satu ini aja. Yang di rumah jangan kemana-mana nih. Karena nanti di segmen 4 juga ya, akan ada Encyclopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Penasaran kira-kira hari ini ngebahas tentang apa? Udah, pokoknya jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.